Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya di LG Official Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara setting flash eksternal di Fujifilm Fujifilm yang saya pakai adalah kamera Fujifilm X-A3 Kamera Fujifilm ini berbeda dengan kamera yang lain Lalu kamera yang lain biasanya dibasang eksternal Itu langsung bisa nyala lampa eksternalnya Tapi kalau Fujifilm itu harus di setting ya teman-teman Jadi kalau kamera flash eksternal kalian tidak menyala itu Jangan langsung berangkapkan kalau flashnya rusak atau dudukan Ini dudukan flash eksternalnya rusak ya teman-teman Karena harus di setting terlebih dahulu Oke mari kita mulai secara settingnya Disini saya menggunakan flash dari Godok Ini sebenarnya punya Nikon ya teman-teman Flash Godok TT685 untuk Nikon Tapi dipakai buat Fujifilm bisa Cuma nggak bisa kalau buat CTL Nyalakan Kita coba pasangkan Dengar ya teman-teman Kita lihat dulu Begitu Begitu Setting aja disini teman-teman Setting aja disini teman-teman Di flash setup Flash mode Nah Kalian pilih Menu commander ya teman-teman Disini ada tulisan commander Kalian pilih commander Kita coba Oke Nyalakan 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 Kita cek Kalau Commander ini kita matikan Masuk maka dia tidak akan bisa nyala Tidak Tidak nyala ya teman-teman Jadi begini teman-teman Setting Commander Oke Sekarang Nyalakan Sudah jelas Kita ulangi sekali lagi Kita masuk di menu Menu Flash setup Flash mode Kita pilih Commander Oke Kita coba Oke Flashnya udah nyalakan Nah begitulah cara settingnya teman-teman Jadi kalau Flash Eksternal kalian tidak nyala itu Jangan berangkapan langsung Kameranya rusak atau Flashnya rusak ya teman-teman Karena Fuji film itu Memang harus di setting Pengaturan Flashnya Oke Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa like Share subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Agar kalian tahu Notifikasi video saya berikutnya Oke teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa